Hai Black Cinemaholic, senang sekali saya, Angie Ang, kembali menemani kalian dalam program Black Cinema The Hitman Bodyguard. Michael Bryce yang diperankan oleh Ryan Reynolds ditugaskan untuk mengawal Gary Skinket, seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia untuk bersaksi di pengadilan internasional. Keduanya akhirnya terpaksa harus bekerjasama untuk mengatasi berbagai rintangan dan bahaya di perjalanan mereka. Di sutradarai Patrick Hughes, The Hitman's Bodyguard juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Gary Oldman, dan aktris cantik Salma Hayek. Oke, sambil nonton, grab your gadget dan masuk ke www.blackexperience.com. Akan ada voucher BliBli.com senilai jutaan rupiah untuk 3 orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari blackexperience.com. Caranya gampang, kalian tinggal jawab pertanyaan seputar film hari ini di www.blackexperience.com. Jangan lupa follow Instagram kami di Black Experience untuk kuis berhadiah lainnya dari blackexperience.com. The Hitman's Bodyguard yang dirilis pada tahun 2017 ini menampilkan aksi laga menegangkan yang dibalut dengan komedi. Pada awal cerita, Michael Bryce yang merupakan seorang bodyguard kelas AAA terlihat mengawal kliennya, Takashi Kurosawa, menggunakan mobil Jaguar miliknya menuju bandara. Ketika tugasnya terlihat akan selesai dengan sempurna, Takashi malah tertembak di pesawat yang dinaikinya. Berbicara mengenai Jaguar, Angie punya kabar terbaru dari pabrikan mobil asal Inggris ini. Belum lama ini, mereka dikabarkan sedang mengerjakan prototipe kendaraan listrik berbahan bakar hidrogen. Pihak Jaguar berencana akan melakukan uji cobanya pada akhir tahun ini. Ingin tahu lebih detail mengenai mobil tanpa emisi ini? Langsung saja, klik ke www.blackexperience.com dan masuk ke kanal Altonews. Berbagai berita terbaru seputar otomotif bisa kalian dapatkan di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan kisah Michael Bryce di Black Cinema Malam ini, The Hitman's Bodyguard. Jaron Black Cappuccino Hidup Michael Bryce berubah 180 derajat ketika ia ditugaskan untuk menjaga seorang pembunuh bayaran ternama Darius Kincaid yang diperankan Samuel L. Jackson. Kincaid diminta untuk menjadi saksi atas pemerintahan diktator kejam di Belarusia, Vladimir Dukovic. Namun dalam pengawalannya, ternyata Kincaid dan Bryce banyak diserang oleh orang suruhan Dukovic. Kebocoran rahasia dan pengamanan yang kurang dari pihak Interpol merupakan salah satu faktor mengapa mereka bisa dengan mudah terlacak oleh musuh. Bicara soal keamanan, belum lama ini Google meluncurkan produk security key terbaru mereka. Di produk terbarunya yang hadir dalam versi USB-A dan USB-C ini, mereka menambahkan fitur NFC dan menghapus fitur Bluetooth yang dimilikinya. Mau tahu fitur lain yang dimiliki produk terbaru Google ini? Black Serimaholic bisa baca detailnya dalam kena Black Tech di www.blackexperience.com. Dapatkan juga berbagai informasi up-to-date seputar teknologi lainnya di sini. Now, let's enjoy the movie. Jaron Black Cappuccino Black Serimaholic, pemeran utama The Hitman's Bodyguard, Ryan Reynolds, hampir saja kehilangan kesempatan menjadi bintang Hollywood ketika ia memutuskan berhenti mengejar mimpinya menjadi aktor di usia 19 tahun. Berulang kali gagal mendapatkan peran utama, karir Reynolds akhirnya menanjak setelah ia memintangi film Green Lantern di tahun 2010 dan kemudian sukses besar ketika ia memintangi Deadpool. Black Serimaholic, jangan lupa ikuti kuis berhadiah voucher BliBli.com senilai jutaan rupiah dari Black Experience. Langsung saja klik website kami di www.blackexperience.com. Cek juga Instagram Black Experience untuk kuis berhadiah lainnya dari blackexperience.com. Bagi kamu yang ingin cari tahu tentang update terbaru dari otomotif, lifestyle, dan teknologi, langsung saja klik ke www.blackexperience.com. Follow juga social media kami di Black Experience. Jangan lupa saksikan Black Cinema dan Black Cinema Premiere setiap hari Rabu jam setengah 10 malam. Saatnya Inji Ang pamit. See you next week.